Halo, perkenalkan kami dari Fireteam SMP Rekinapaci Surakarta yang berangkutakan 1. Stephen 2. Rio 3. Marvelin 4. Richard Kali ini kami ingin menampilkan hasil proyek podcast kami yang berjudul Kerjasama untuk Membangun Negeri Selamat menonton! 5. Kemitraan adalah suatu kerjasama usaha formal yang saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lain untuk mencapai suatu tujuan atau pembangunan berdasarkan kesepakatan bersama 6. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, dan lain-lain Pembangunan dalam kerjasama atau pemitraan juga memiliki alasan kenapa mereka mau bekerjasama Contohnya, tujuan umum yang sama Saling menghargai, saling memberi kontribusi, ada efek sinergi, dan saling menguntungkan Salah satu contoh wujud dari kemitraan untuk pembangunan di tingkat nasional yaitu berjalan di bidang ekonomi, ekspor dan lipor Jika hanya di bidang seluruh negara, berjalan di tingkat nasional bisa dilihat di bidang olahraga seperti berjalan bersama PSSI dengan universitas yang ada di Indonesia Dalam berkemitraan, pasti ada kendala yang kita hadapi Yaitu, keindahan dalam hidup kebersamaan pasti tidak akan datang begitu saja Sulit untuk bekerjasama, sulit untuk bersikap terbuka Terkadang, kita juga sulit untuk menerima pendapat orang lain Contohnya, dalam bekerjasama ekspor-impor dengan negara luar Pasti ada hal yang dapat menggambat proses tersebut Seperti sistem kuota dan hubungan perdagangan dengan negara luar Yang kedua, ada perbedaan mata uang antar negara Yang ketiga, kebijakan perdagangan internasional Selain itu, ada juga kendala pon yang terjadi Yaitu, diantaranya pada penyiapan sarana dan prasarana pertandingan Serta, diselenggarakan di masa-masa pandemi COVID-19 yang sangat sulit ini Apa sih solusi agar kita tidak termakan oleh kendala itu semua tadi? Ya, kita harus bisa bersikap menerima setiap pekerjaan yang kita lakukan secara bersamaan Maka, kehidupan persaudaraan yang penuh dengan keindahan akan dapat kita wujudkan Itulah keindahan kebersamaan dalam hidup yang dapat kita usahakan Bersikap terbuka Dan mau membangun persahabatan dengan semua orang Tanpa memandang perbedaan agama dan kepercayaan Upacara pembukaan pon ini menjadi bukti nyata Bahwa seberat dan sebesar apapun persoalan yang kita hadapi Akan dapat diatasi Sejauh kita saling bersatu Dan masing-masing menyadari Serta bersedia menjadi bagian dari solusinya Sebagai generasi muda Peran yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kemitraan adalah 1. Semangat pengabdiannya 2. Spontanitas dan pengabdiannya 3. Inovasi dan kreatifitasnya 4. Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru Pengalaman yang dapat merelevisikan pendapat, sikap, dan tindakan dengan kenyataan yang ada Alasan-alasan tersebut pada dasarnya melekat pada diri pemuda yang jika dikembangkan dan dibangkitkan kesadarannya Maka pemuda dapat berperan secara alamiah dalam kepeloporan dan kepemimpinan untuk menggerakkan potensi-potensi dan sumber daya yang ada dalam masyarakat serta untuk kemajuan bangsa Kita hidup dalam persahabatan dengan semua orang dan menjauhkan diri dari sikap permusuhan Di zaman sekarang, kemitraan menjadi hal penting dalam sebuah pembangunan Kemitraan ini bisa terwujud dengan adanya tujuan umum yang sama dan saling menguntungkan Maka dari itu, sebagai generasi muda, kita bisa memujukkan kemitraan tersebut dengan memiliki inovasi, semangat pengabdian, dan spontanitas dalam diri kita Sebagai generasi muda, ayo kita mulai berperan aktif dalam kemitraan untuk pembangunan demi masa depan kita Dengan adanya peran aktif, kita bisa membuat perubahan yang memiliki dampak lebih positif untuk kedepannya Demikian dari kami, terima kasih Tuhan memberkati Jangan lupa like, share, dan subscribe